Selamat pagi 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 Terus dia juga dipakai buat kalimat-kalimat permintaan Jadi permintaan maksudnya menyuruh orang gitu ya Nah itu sering banget kita akan pakai partikel pa Nanti saya ada bikin gambar Nah teman-teman bisa latihan dari lihat gambar ya Oke Itu kita bahas basic Basic artinya benar-benar format aslinya Nah itu sebenarnya bisa dikembangkan Teman-teman dikembangkan dengan ditambahkan kata-kata tambahan Kayak kemarin ada teman-teman suka tanya Lo shi boleh gak saya pakai i jing Boleh gak saya pakai i jing artinya sudah Nah mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan i jing Karena kita bahas ya beberapa kali beberapa kalimat pakai i jing Nah boleh-boleh ditambahkan tambahan kata Cuman kuncinya Kuncinya ya Adalah Dia harus ditaruh sebelah subjek Jadi kata-kata tambahan ini Yang dia berdiri sendiri ya Berdiri sendiri ini Perlu ditambahkan langsung di belakang subjek Jadi ingat ya teman-teman ya Subjek Kata tambahan ini Baru pa Baru objek Baru verb Baru result Ya oke ya Nah kita lihat Puneng Puneng itu artinya tidak bisa Tidak bisa Dalam arti kata tidak available Misalnya tidak punya waktu Ada halangannya karena cuaca Ada halangannya Maksudnya tidak bisanya itu karena ada halangan cuaca Ada halangan fisik Halangan fisik itu misalnya contoh kita sakit ya Itu puneng Jadi dulu kita pernah bahas Neng hui Sama keli Nah neng ini selain yang arti tadi ya Tidak available Dia juga bisa untuk larangan Ya teman-teman boleh buka lagi catatan Misalnya kita melarang secara halus Itu kita akan bilang puneng Misalnya contoh teman-teman adalah Apa ya Supervisor di perusahaan Di salah satu perusahaan Terus tiba-tiba ada tamu Yang datang-datang merokok di ruangan Contoh ya Contoh Nah teman-teman kan kalau misalnya bilang Bukui Chou yen Boleh gak lho Boleh Salah gak Enggak salah kalimatnya Cuman dia agak direct ya Artinya eh tidak boleh merokok gitu Nah ketika di kondisi tersebut Kalau untuk lebih sopan Kita melarang orang Nah teman-teman boleh pakai Puneng Mereka juga akan paham Oh ya oke oke Tidak boleh diperbolehkan untuk merokok Puneng Terus ada siang Siangnya mungkin teman-teman sudah familiar ya Ingin Pengen berpikir Sama kangen Tinggal konteks kalimatnya ya Dengan huruf Mandarin yang sama Selanjutnya Sang familiar lagi ya Mau ya Saya rasa sudah sangat hafal Meio itu Lebih ke tidak ada Atau belum Boleh juga Hai meio Hai meio artinya belum Kayak tadi saya tanya Tungshu man yung chan lho ma Hai mei Hai meio Boleh ya Artinya masih belum lho shi Hai mei Hai meio Selain taswan Taswan artinya berencana Berencana Ya kata kerja Terus Tei Tei itu nada tiga Artinya harus ya Tei Nah kita lihat contoh kalimatnya ya Saya berencana Memarkirkan mobil Di parkiran sekolah Tungshu chan kita sudah belajar Tungshu chan adalah parkiran ya Tungshu chan Kayaknya pernah ya Tung berhenti Tungshu chan Tungshu chan Itu adalah lapangan yang luas Jadi Tungshu chan Jadi parkiran Baah cah Tungshu chan Tungshu chan Itu disini Yang tadi saya bilang Berhenti ya Kata kerja Tungshu chan Tungshu chan Tungshu chan Menaruh si coca colanya ke dalam kulkas ya Woh siang pa kekau kele Fang jin Bing siang li Kekau kele ini terhasilkan coca cola Ya Tapi menurut saya coca cola hebat juga ya Bisa pas dapat kekau kele Kekau itu artinya Apa ya Bikin kita ngiler Itu namanya kekau Makanan yang enak Yang sedap Yang lezat Itu namanya kekau Nah cuman Kalau bahasa-bahasa iklan Kita akan bilang kekau Misalnya kayak Temen-temen lihat satu makanan Wow Kayaknya Menggiurkan banget Nah itu namanya kekau Kele Le itu artinya happy ya Kwaile Jadi nama coca cola ini Menurut saya ya Di bahasa mandarinnya pun Benar-benar bagus ya Mencerminkan Dia minuman Yang enak gitu ya Nah pas dapat Transitan bahasa mandarin Yang bunyinya sama ya Oke Tapi ini bukan arti ya Bukan ini Kekau kele itu Transitan dari Bunyi coca cola Nah cuman Ya itu Kalau kita artikan Pas ini huruf mandarinnya Artinya bagus ya Oke Woh siang pa Kekau kele Fang jin Ping siang li Nah temen-temen Nanti di Sehari-hari Kalau misalnya coca cola Kadang-kadang orang cuma bilangnya Kele Karena ini panjang banget ya Jadi Biasanya Orang lebih simpelnya Akan bilang Woh siang mai kele Saya ingin beli Coca-Cola Maksudnya ya Kele Itu disingkat Dari coca cola Kekau kele Oke Zalai tisan Ni puneng pa Jego xing li Tai jo Puneng Berarti disini Lebih ke Tidak diizinkannya Misalnya contoh Bagasinya Gak ada tag nama kita Nanti petugas bandaranya Takutnya ini Salah Ambil bagasi Atau petukar Dan sebagainya Maka dia akan bilang Oh Buhau yisi Sien seng Ni puneng pa Jego xing li Tai jo Kamu tidak Boleh dulu Atau tidak Dijinkan Untuk membawa bagasi ini Pergi Puneng pa Jego xing li Tai jo Jego xing li Jadi objek ya Oke Tiga kalimat ini Saya rasa jelas Yang penting Teman-teman Pengen menambahkan Tambahan kata Ingat patokan saya Kalau katanya Independen Jadi Apa ya Berdiri sendiri Gitu ya Kata-katanya Bukan Perluasan dari Apapun Maka Dia harus Ditaruh di belakang Subjek Teman-teman Lihat polanya Oke Zalai Bagian kedua Cara menanyakan impian Ni Zaitada Yuen Waw Si Sema Apa Impian Kamu Yang Terbesar Nah Selain Cara Yang pertama Teman-teman Sebenarnya Boleh kok Bebas Pakai yang Ni Yuen Waw Kamu Punya Impian Apa Di bawahnya Lagi Ni Zaitada Meng Si Sema Sebenarnya Yuen Waw Sama Meng Si Yang kemarin Kita sudah Bahas Bahwa Secara Umum Mereka Sama Oke Zalai Niyo Sememeng Si Kamu Punya Impian Apa Jadi Beberapa Kalimat Ini Teman-teman Boleh pakai Bebas Yang Menurut Teman-teman Nyaman Karena Ini Bahasa Tidak Mutlak Kayak Satu Tambah Satu Samarian Dua Jadi Ada Beberapa Cara Untuk Mengungkapkan Oke Nah Berikutnya Adalah Membikin Kalimat Dari Latihan Menggunakan Pa Saya Rasa Nanti Selesai Latihan Yang Pa Harusnya Teman-teman Sudah Sangat Familiar Minimal Lebih Paham Formatnya Selalu Itu Jadi Saya Sebenarnya Konsepnya Adalah Bukan Menghafal Kalau menghafal Kita akan lupa Tapi Bagaimana Cara Aplikasinya Sehingga Terbiasa Nanti Ada Latihan Gambar Itu Teman-teman Akan Lebih Terbiasa Lagi Dan Oh iya Saya Kurang Apa Oke Maka Cua Habis Dimakan Maksudnya Menghabiskan Tapi Caranya Pakai Makan Terus Tulis Ini bukan Tulis Dan Baik Tapi Selesai Menulis Artinya Selesai Mengerjakan Terus Yang ketiga Adalah Fusi Sanpien Review Fusi Itu Review Mengulang Kembali Tiga Kali Teman-teman Saya mau Tanya Ada Nggak Yang Mereview Rekaman Tiga Kali Kalau Lagi Di rumah Lagi Sempat Direview Bisa Puter Video Rekaman Youtube Panjang Tiga Kali Ada Sampai Di Respon Oke Satu Kali Saja Oke Satu Kali Juga Sudah Oke Selesai Oke Selesai Memperbaiki Hau Baik Nah Disini Selesai Diperbaiki Selesai Diperbaiki Oke Kita bikin kalimat Kita bikin kalimat Pakai dari Lima kata Yang saya Siapin Untuk Teman-teman Ya Ya Satu Kali Satu Kali Ya Selesai Ibu Cintra Juga Ya Kalau Review Sekali Sebenarnya Menurut saya Sudah Bagus Banget Oke Bisa Untuk Pekerjaan Bisa Ibu Kalau Jadi Gini Intinya Pekerjaan Yang Ditulis Dan Hau Bukan Baik Tapi Selesai Karena kan dulu Mungkin teman-teman Taunya Hau Kan Baik Nah Bukan Disini Sye Hau Artinya Sudah Selesai Dikerjakan Tapi Menggunakan Kata kerja Tulis Contoh Laporan Paukau Itu Laporan PR Ya Kalau PR Udah Pasti Pakai Tulis Misalnya Buat Anak-anak Sekolah Anak Kuliahan Terus Surat Surat Juga Pakai Tulis Jadi Intinya Pekerjaan Yang Ditulis Dan Sudah Selesai Itu semua Boleh pakai Sye Hau Tulis Memo Tulis Apa Itu semua Boleh Tulis Artikel Tulis Berita Kayak Wartawan Mereka Tulis Berita Itu Namanya Sye Hau Jadi Patokannya Adalah Teman-teman Ingat Tulis Semua Pekerjaan Yang Dilakukan Dengan Tulis Hau Artinya Selesai Jadi Tidak Cuma PR Oke Ya Si Gan Jujibersi Terima kasih Pak Charles Sudah Bantu Jawab Ya Betul Ibu Judi Jadi Boleh Pekerjaan Sekretaris Akuntan Lebih Mencatat Beda Sedikit Berbeda Kalau Akuntan Mungkin Kita Bilang Jihau 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 Lebih Mencatat Menghitung Kalau Akuntan Kalau Jihau Itu Berarti Cuma Tulis Terus Beres Misalnya Artikel Atau Teman-teman Suka Nulis Buku Itu Namah Sih Hau Oke Lai Womeng Jauji Kita Bikin Kalimat Ya Oke Ada Padomi Boleh Silakan Pak Saya Unmute Ya Loussa Jauan Loussa Jauan Jauan Jau Seng Hau Lai Jauji Chih Wan Silakan Pak Bikin Kalimat Pakai Chih Wan Womeng 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 Ini formatnya Sudah Womeng Ingat Habis Pak Selalu Chih Chih Mian Womeng 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 Chau Mian Chau Mian Chau Mian Goreng Womeng 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 Action Kata kerjanya Kata kerjanya Apa Bapak mengenakan action apa kepada si Chau Mian Bapak melakukan apa terhadap si Mie Gorengnya Di masak ya Mau masak atau makan Oh makan Jadi Wan Chih Wan Perlu ada Chih Wan Chih Wan Chih Wan Kalau masak boleh aja ya Kebetulan Kalau misalnya udah selesai dimasak boleh Chih Masak ya Oke kebetulan kita mau bikin kalimat pake chih Wan Kalau chih Ini masak Kadang-kadang orang bilang chuo juga boleh ya Kalau lagi lupa Kalau misalnya kata chunya masak ya chuo haole boleh aja Artinya sudah selesai dibikin ya Boleh Pak Pak Donny dibaca sekali lagi kalimatnya Womeng Sao Hau Sao Hau Sao Hau Sao Hau Sao Hau Ya Justru Kenapa saya bantu dengan pertanyaan supaya Nanti teman-teman latihannya Oh ya ya ada sesu objek yang perlu dikenakan pekerjaan Sao Hau Sao Hau Sao Hau Sao Hau Oke, saya lanjut, nomor dua ya, Sihau, ada ibu tata, ibu tata, saya ambil. 早上, halah, 早上, halah, 来, zau ju, bikin kalimat, menggunakan, sihau, 用, sihau, zau ju. Maymay heng chong ming, ta nong ba, sen shihau, kima, kui, kui, maymay heng chong ming, ya, na, ibu, tata, please do ya, chong ming, ni, ta, na nong ba, sin, sin, xihau, na nong ba, sin, sin, noda empat ya, wah, xihau, xihau, sin, xihau, ini kalimatnya juga sudah benar formatnya, jadi saya gak revisi ya, ibu mau tambahin keterangan bahwa, maymay heng chong ming, chong ming, jadi, bacaannya ada angin ya, chong ming, maymay heng chong ming, jadi adik perempuan sangat pintar, chong ming ini pintar, ya, khaneng, khaneng, ya, kemampuan kapasitas ya, khaneng pa, xihau, dan formatnya, sin ini adalah surat, oke, ibu boleh sekali lagi dibaca, silahkan, maymay heng, maymay heng chong ming, chong ming, ta nong ba, sin, xihau, hao, hao, heng hao, xihie nin, xihie laosu, ngarut, bukeji, bukeji, heng fang ya, oke, yang nomor dua, contoh kalimatnya memang agak panjang, tapi, itu tambahan ya, khaneng, ming heng chong ming, teman-teman bebas, boleh tambahkan keterangan, untuk, melengkapi kalimatnya, hode, silahkan di screenshot, mungkin saya akan ganti file, supaya lebih enak tulisnya ya, ming heng chong ming, khaneng pa, xin, xihau, xin adalah surat, in kai meowen jipah, harusnya gak ada pertanyaan ya, udah makin jelas, penggunaan pa, kenapa mungkin saya, banyakin latihan, supaya ya intinya gitu ya, kalau cuma dihafal, saya rasa nanti, tiga minggu lagi saya tanya, bingung gitu ya, tapi begitu teman-teman paham, itu akan bisa dipakai, terus seterusnya gitu ya, begitu ketemu di kehidupan sehari-hari, oh ya saya mau bikin kalimat, pakai pa, nah ingat ya, ada subjek pa, habis itu harus ada objek, jadi ingat bahwa, oh ya si objeknya harus ditaruh di belakang pa, karena si subjek mengenakan action kepada si objek, habis itu baru kita cerita, melakukan action apa sih gitu ya, dan resultnya seperti apa, ya, oke, oke, haulemah, sudah selesai, teman-teman boleh lihat modulnya ya, nanti saya share file yang berbeda, saya boleh ganti, oke, haulemah, saya ganti file saja, terus kita lihat langsung yang nomor tiga ya, nomor tiga niya adalah, ya, hair-time, ya, 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 Saya hentikan pelajaran di buku. Saya hentikan pelajaran Anda dapat membim городu. Saya ingin mengikuti bahwa saya ingin mengikuti bahwa saya ingin mengikuti bahwa saya. Itu boleh dibilang kewen, ya. Fuh si sampean, reviewnya tiga kali. 好,再來我们看一下第四, kalimat keempat, kata-katanya adalah si ganjin. Oke, sangat familiar ya, sebenarnya si ganjin. Saya lanjut dulu, ada Wiriani, saya unmute. 早上好,老師. 早上好,早上好. 来,请, silakan. 妈妈把苹果 si ganjin. 好,很好. 妈妈把苹果 si ganjin. 干净. 妈妈把苹果 si ganjin. 苹果 nia 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 upro ya. 好,很好的句子. 发音也很准. 发音也很准, ya. 准也都得吧. 谢谢 Wiriani,很好,很棒. 谢谢,老師. 不客气,再见. 再见. 再来 kita lanjut, berikutnya kalimat adalah siu li hao. 好的, siu li hao anda pak. hankui, ya, saya anil. 可以吗? 我再试试, saya走吧 lagi ya pak. ok,如果不行的话,没关系. 我们下次再试试, ya. kalau tidak bisa, kita coba lagi lain kali ya, lain waktu. oke, karena tidak ada tambahan yang tunjuk tangan, saya muter ya ke Pak Doni. saya ambil. 你好, Pak Doni. 早上好,早上好. 来, saya来 ti wu, yang nomor lima. silakan, contoh kalimatnya. siu li hao ya. siu li hao. nanti kalau 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 saya tanya, ada yang bingung, saya bantu ya. silakan. 我把汽车 siu li hao. wah,好棒-棒 ya. 我把汽车 siu li hao. ya,汽车 mobil ya. berarti sudah sangat paham ya, tentang kalimat pakai pa. 谢谢, Pak Doni. 再见. iya, lotsa,谢谢. buka ci, buka ci. jadi, wopaci chè siu li hao. kira-kira gimana teman-teman bikin kalimat sudah nggak gitu hafal ya? maksudnya bukan dihafal, tapi dipahami. bener nggak? boleh respon saya, nanti kita ada sedikit lagi latihan sih, kalimat pa. sampai di sini, oke? ya, dia partikel, tapi sering banget digunakan sehari-hari. terus katanya cukup membingungkan gitu ya. nah, semoga dengan latihan begini, saya rasa sih yang bikin kalimat sudah oke. jadi, harusnya bisa mewakili semua yang ada di sini, sudah lebih oke. oke, ya, berarti sudah lebih paham. nah, how棒? 我们再继续, kita lanjut ya. ini sudah di screenshot. jadi, saya sudah memperbaiki mobilnya ya. itu mobil. dimulai dari kalimat yang simple kayak gini dulu, teman-teman ya. nanti kalau sudah lebih advance, nah, teman-teman boleh ngembangin, misalnya sih, objeknya kita kembangin dari apa. misalnya, terus subjeknya juga kita bisa kembangin. kembangin itu maksudnya, mungkin dibikinnya agak ada telnya gitu ya, boleh juga, atau ditambahkan misalnya keterangan waktu, terus ada keterangan tempat, boleh. cuman sekarang mungkin saya nggak kasih dulu ya, yang penting teman-teman paham dulu yang basic. nanti kalau udah paham, mau masukin yang kayak unsur-unsur, keterangan waktu, keterangan tempat, atau perluasan dari subjek dan objek, itu sudah akan jauh lebih gampang, karena format basicnya tetap sama ya. Oke, hold up. Halo, maaf. Sudah selesai. Kalau sudah, saya akan share yang co-udnc. co-udnc. Hold up. Oke. Sudah. Mari kita lihat. Berikutnya adalah co-udnc. Tuh. 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 Matri. Belajar ya. Teman-tuh sudah boleh siap-siap matri keempat. Bagi yang mau ngeprint, silakan. Mungkin kita sudah, next pertemuan bisa masuk ya, ke modul keempat. Oke. Oke, teman-teman boleh lihat halaman 59 yang paling bawah. Ada coerienci di sini, saya bantu gariskan. Ya, coerienci. Nah, tujuan dari coerienci, saya berharap sebenarnya teman-teman latihan ngomong, berani ngomong. Kalimatnya nggak usah panjang-panjang, teman-teman. Ya, ingat prinsip saya adalah, ya sudah bikin kalimat benar dulu, pendek. Begitu itu basic akarnya bagus, nanti tinggal pengembangan. Pengembangan teman-teman tetap akan best sama yang basic kalimat gitu ya. Kayak tadi yang saya bahas tentang, Pak. Jadi nggak perlu harus panjang, nggak perlu harus begitu ngomong langsung benar. Ya, hilangkan pemikiran seperti itu. Kita menjawab persis kayak mungkin teman-teman berpikir, oh ya kayak anak kecil menjawab kalimat. Ya, nggak apa-apa. Justru memang mulainya dari situ ya. Jadi teman-teman mau kan ya, biar suatu hari itu bermain ngomong lancar, bisa pakai bahasa Mandarin. Nah, awal mulanya memang dari, ya gitu ya, kan percakapan. Jadi orang akan tanya, Pak Charles,你最大的愿望是什么? Oh,我最大的愿望是? Udah lengkapi yang pendek-pendek, nggak usah panjang-panjang ya. Misalnya contoh mau latihan. Yang penting saya ngomong dulu deh, nah itu, ya tujuannya itu. Nah, jadi ni最大的愿望是什么? Apa impian kamu yang paling besar? Teman-teman silahkan ya, mau pakai kata-kata kosak-kata yang dari buku, juga boleh. Mau kreasi sendiri, yang penting mungkin tidak terlalu panjang dulu, tidak membingungkan diri sendiri dulu, ya itu intinya. Yang kedua adalah, Tantan ni wala ni de menghiyang, Tantan tu ngobrol-ngobrol ya. Yekai说, Sosho, Ya juga boleh. Sosho, Ni wala ni de menghiyang, Zola siya sama jumpai. Jadi, Yuk, ceritakan ya, Ngobrol-ngobrol yuk. Kamu demi, Wala tu demi ya. Demi impian kamu, Ni de menghiyang, Zola siya sama jumpai. Zola itu melakukan. Siya itu adalah beberapa. Sama jumpai, Persiapan apa. Jadi, Kalau kalimat ini, Artinya, Ya udah, Kamu demi impian kamu, Sudah melakukan persiapan apa saja. Ya, Apa sajanya bisa banyak. Nah, Teman-teman yang nomor dua, Tidak usah bingung, Dan tidak usah kemana-mana, Sebenarnya sudah disiapkan jawaban. Kenapa saya siapin jawaban? Tujuannya adalah, Memang teman-teman merangkai dan ngomong. Itu doang ya. Jadi, Bukan untuk bikin kayak artikel, Itu beda level ya. Jadi, Misalnya, Teman-teman boleh jawab, Oh, Laoshi, Wo weile, Wo de menghiyang. Kan, Pertanyaannya, Ni. Berarti kita jawabnya, Wo. Dan tidak usah diubah format ya. Ingat, Prinsip saya, Kopas dan diganti. Kan, Orangnya kan tanya, Misalnya, Pak Doni, Ni weile ni de menghiyang. Kan orang tanya, Kamu, Berarti kan kita jawabnya saya, Bener gak? Nah, Berarti kita ganti ya, Wo weile, Wo de menghiyang. Misalnya ya, Yang ni, Zoh le, Zoh le, Zoh le, Zoh le, Zoh le, Yang sama jombay, Kan kita akan menjawab ya. Zoh le, Wo yu, Wo yu chun chen, Misalnya ya, Ini kan, Saya ada simpan duit, Atau, Wo yu chushu, Saya ada tabungan, Boleh ya. Terus, Wo yu kaisi, Saya juga mulai, Jadi tinggal tambahin, Saya juga, Terus kaisinya mulai, Yang B ya, Zoh le, Zoh le, Ini mungkin, Kata-kata yang sangat advance ya, Zoh le, Zoh le, Zoh le, Boleh mencari tahu, Boleh, Boleh, Chau chau itu orang, Paham ya, Itu bahasa, Bahasa sehari-hari, Jadi intinya gini, Pakai sumber daya, Kosa kata yang ada, Tidak perlu canggih-canggih teman-teman ya, Ibaratnya mulai dulu ya, Gak usah dipikirin, Expertnya, Gak usah dipikirin, Bagus kalimat yang tak usah, Justru kita perlu memulai, Baru bisa bagus, Kalau gak dimulai-mulai, Gak bagus-bagus ya, Oke, Jadi, Loh shi, Wo yu kaisi, Saya juga mulai, Jadi tinggal dengan teman-teman, Tambahin saya juga, Kan itu kosa kata sudah sering ya, Wo yu kaisi, Chau chau, Yau kwan de shi, Yau kwan ini artinya berkaitan, Berhubungan, Yau kwan de shi, Mungkin Yau kwan ini, Kosa kata baru ya, Yau kwan de shi, Informasi yang berkaitan, Jadi tinggal di ngomongin, Tapi pakai ini aja, Gak usah dirangkai dari luar ya, Ini oke, Teman-teman, Ada yang mau screenshot? Saya mau ganti ke halaman berikut, Kalau sudah, Saya lanjut dulu ya, Yang ketiga, Jadi ada empat poin yang saya siapin, Loh shi, Perlu saya ceritakan semua empat poinnya, Gak usah, Kalau cuma mau satu poin, Ya silahkan, Yang penting, Itu loh, Maksudnya teman-teman, Belajar bikin kalimat, Tapi yang simple, Terus ada rasa, Oh iya ya, Ternyata saya bisa, Itu dulu sih yang dibangun ya, Jadi gak perlu harus lengkap, Tapi begitu, Misalnya teman-teman bilang, Oh saya mau empat-empatnya ya, Silahkan ya, Di langkai, Cuma ditambahin aja, Misalnya, Kayak tadi, Saya juga ada cari-cari, Informasi yang berkaitan, Terus yang saya, Oh, Oye chong, Yo jingian de ren, Ta ting sien si, Boleh gak lupa, Boleh, Tinggal tambahin ya, Atau gak mau pakai, Oye juga boleh, Cuma tinggal dibaca ya, Chong, Yo jingian de ren, Ta ting sien si, Chong, Itu dari, Yo jingian de ren, Satu frase, Orang yang berpengalaman, Ta ting, Itu mencari tau, Ta ting ini, Sering dipakai sehari-hari ya, Ta ting mencari tau, Oh, What ta ting is ya, Kalau yang tadi, Chow-chow kan mencari-cari, Mungkin kita cari infonya di internet, Segala macam, Kalau ta ting ini, Bener-bener cari taunya, Banyak ke orang, Oh misalnya, Oh, Pak Charles itu, Sudah punya pengalaman, Travelingnya ke Afrika, Terus teman-teman, Pengen banget, Traveling ke Afrika gitu ya, Nah, Ya cari taunya ke Pak Charles, Karena Pak Charles tau ya, Pernah di sana, Misalnya sebulan, Nah itu maksudnya, Makanya, Kenapa di sini, Dipakai ta ting, Jadi, Prinsipnya, Ta ting itu adalah, Mencari tau, Lewat orang, Ya, Song, Yo, Jigian deren, Ta ting, Sien si, Mencari tau, Informasi, Sien si, Ini informasi ya, Informasi dari orang yang, Ber pengalaman, Oke, Zerai, Yang point ke, D, Terakhir, Kaisi, Yo, Yuh, Jigian deren, Tertikian di teo, Boleh ko, Teman-teman, Misal balikin, Lo, Si, Wokai si, Yuh, Jigian deren, datang sainsi, jauh-jauh, yukuan sainsi, hanyo, woye cun cien le, boleh kan? Boleh, dirangkai gitu ya, kayak gitu, justru tujuannya itu sih ya. Lalu yang ketiga, ni tasuan semasuhho, si sien ni de mongsiang, kamu rencana tasuan ya, rencana semasuhho, kapan, si sien, mewujudkan, ni de mongsiang, impian kamu, teman-teman boleh bantu saya refisi ya, gini, kalau arti bahasa isiannya, teman-teman merasa aneh, boleh konfirmasi ya, karena memang saya cuma liatin yang bahasa Mandarin, huruf Mandarinnya doang. Jadi kalau bisa teman-teman merasa, langsung ini ada yang keliru nggak? Nah, silakan dikasih tahu ya. Kayak gini, baru saya ngeh, pas kemarin ada teman-teman yang tanya, kamu rencana kapan? Teman-teman bantu saya refisi. Kamu rencana kapan mewujudkan impian kamu? Ni tasuan, tasuan itu berencana. Smasuhho, kapan? Sisiin ni da mongsiang, mewujudkan impiannya kamu. Oke. Buway tai namba? Buway tai namba? Artinya, tidak terlalu sulit kan ya? Buway tai namba? Ini juga memang dipakai ya sehari-hari. Buway sehari. Buway tai namba? Pakai kosa kata yang ada aja. Nggak usah berpikir, aduh, saya punya impian ini, jadi bahasa mandir ini gimana ya? Kayaknya udah langsung ngejelimet. Nggak usah ya. Yang simple. Simple aja. Buway itu nggak akan terlalu sulit kan ya. Buway tai namba. Tanya kayak konfirmasi ya. Bahwa nggak terlalu sulit lah. Buway. Harusnya pun ada empat. Cuma karena dia ketemu huay jadi dua ya. Buway tai namba. Tungkusenmen, 怎么样? Kita boleh mulai latihan? Bukan. 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 Intinya itu. Nanti kalau udah ekspert, lama-lama itu ngikut kok. Kamu tahu mau bikin kalimat yang canggih, yang advance tuh, lama-lama ikut. Yang penting mulai dulu ya. Dari yang simple, yang sederhana. Itu kunci utama. Teman-teman bisa ngomong ya. Kalau nggak pun belajar 20 tahun. Kalau nggak dipraktekin, nggak akan bisa ngomong teman-teman ya. Jadi, kalau begitu, saya balik ya ke halaman sebelumnya. Kita jawab dulu yuk. Nomor satu. Teman-teman kan sudah ada materi. Jadi, izin ya. Saya share-nya yang buat saya nulis supaya lebih enak ya. Jadi, lebih lega tempatnya. 我最大的 愿望 Maksudnya setiap tahun bulan enam. Setiap enam bulan. Oh, kalau setiap enam bulan, caranya gini. Enam bulan itu kan dia mau pergi ke tempat-tempat baru. Ini tempat ya teman-teman Yang lain Yang lain Saya lupa ya Kosa kata apa sih yang kita udah pelajari Tapi ini formatnya sudah benar Pak Cuman tadi yang kosa kata Kalau tadi Bapak bikin kalimat tadi apa ya Oh ya makanya saya translatenya jadi setiap bulan 6 ya Jadi kalau misalnya setiap bulan 6 Misalnya kita akan bilang gini Ini berarti apa Setiap bulan 6 Setiap tahun di bulan 6 Misalnya bulan Juni ya mau liburan gitu ya Setiap tahun bulan Juni Jadi sedikit berbeda Kalau yang ini setiap 6 bulan sekali mau pergi ke tempat yang lainnya Oke ya Nah Pak Seles yangético I Oke ya nah Pak Seles yang bolehatas Wih没有问题 Iya specific Apa itu too Apa itu Terima kasih, Pak Sarlas. Formatnya juga sudah benar. Tadi cuma pemakaian kosa kata doang. 6 ke yu. Karena 6 bulan itu adalah total. Total makanya kita perlu pakai ke. 6 ke yu itu artinya 6 bulan. Kalau 6 yu itu bulan 6. Bulan Juni. Oke, 6 yu bulan Juni. Oke, silakan yang mau screenshot. Yui, ini artinya ajak ya. Niyau yu, you may yui, yu ma. Ay, yui, 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 yui. Saya mau ajak teman-teman pergi bareng-bareng. Oke. Silakan di screenshot ya. Ini kalimatnya panjang. Cuma, apa namanya, kosa katanya memang kita sudah pelajari ya. Jadi setiap 6 bulan katanya Pak Sarlas mau ke tempat yang berbeda-beda. saya minta satu volunteer lagi untuk contoh jawaban nomor satu ya ada endang ya ni hao, salsang hao salsang hao, silahkan ni最大的愿望是什么 我觉得它的愿望是有一天我会继续理性 好, izinkan ya teman-teman, saya ganti alaman bentar ya, pelan-pelan saya tulis dulu, ada sedikit yang perlu saya refisi 我最大的愿望是有一天,是吧? 是 有一天 我会 我能 会, dia kemampuan karena belajar atau akan ini maksudnya available-nya kalau neng, karena kita misalnya ada kemampuan finansial, ada waktu gitu maksudnya ya maksudnya bisa ya, gitu ya available, bisa traveling ya oke, berarti pakai neng ya 有一天我能,什么? 我能 去世界 去世界 oke 去世界 旅行 旅行 去世界 各地 saya tambahin sedikit ya kendang ya 各地 setiap tempat ya setiap tempat jadi karena世界 itu dia dunia dunia ya jadi kita tambahin sedikit kosa kata 世界各地 旅行 juga boleh juga boleh ini kalimatnya sudah benar ya sedikit pengguna kosa kata saja jadi justru teman-teman perlu berani ngomong makanya orang akan bilang oh oke maksudnya ini jadi kosa kata yang dipakai ini boleh endang sekali lagi dibaca kan 我最大的 愿望 是 有一天 我能 去世界 各地 旅行 很好 ya kalimatnya jadi bagus ya 有一天 itu suatu hari ada satu hari jadi suatu hari ya 能去 世界 itu di luar 各地 itu setiap tempat lusing saya rasa ini kata familiar ya kita sudah belajar traveling oh enak enak gampang dari kelihatan dari kalimatnya ya kalau masalah penggunaan kosa kata itu wajar teman-teman karena kita bukan native speaker ya kalau misalnya kosa kata itu memang belajar pertama dari nonton film yang kedua dari memang teman-teman suka baca atau punya teman yang memang ngomong-ngomandarin tahu oh kosa katanya cara pakenya gitu itu sebenarnya ya jadi gak masalah yang penting ini loh formatnya sudah dapat ya saya bisa pergi ke setiap tempat di dunia untuk traveling 世界 itu dunia 各地 旅游 旅行 juga boleh ya 旅行 traveling 各地 setiap tempat oke sampai sini oke untuk contoh jawapan kalimat pertama ini kebetulan jawabannya lumayan panjang ya tapi kalau misalnya teman-teman mau bilang yang simple kalau saya ingin panjang-panjang boleh gak boleh ya 我最大的愿望 是什麼 misalnya contoh ya impian saya yang paling besar adalah menjadi guru berarti mungkin sekarang dia profesinya bukan guru boleh aja yang penting oh ya saya bisa bikin kalimat gitu ya 我最大的愿望是 很多钱 boleh gak lo sih boleh boleh banget ya impian saya yang paling besar adalah punya banyak duit misalnya contoh ya 很多钱 atau 我最大的愿望是 钱 用不完 apa itu 钱 用不完 contoh apa itu 钱 用不完 ya punya duitnya gak habis-habis ya berkelimpahan maksudnya ya ya maksudnya ya kan ada orang yang sampai tahapan begitu ya maksudnya ya dia enjoy dan memang duitnya gak habis-habis dia juga gak bekerja yang kayak gimana juga gak terlalu ambisius ada orang begitu nah karena memang mindsetnya memang berkelimpahan ya nah itu namanya misalnya contoh lah ya punya impian seperti itu pendek-pendek tapi ya boleh juga ya 钱 用不完 sekarang kita lihat kita lihat kalimat kedua tanya untuk 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 tidak perlu yang lain-lain ya tapi teman-teman boleh ambil dari contoh jauh pan yang ada di modul ini ada pangkui ya oke pangkui saya an-nil tadi mungkin sinyal ya bangkui ya panik nil panik 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 I would like to say, is that the Lord can give me peace to me. I would like to be happy and happy to give you all of this. Yes, definitely. So, at our age-sized, our age-sized, A healthy body, I would like to be happy to give you all of this. Okay. Kesehatan itu adalah harta yang paling berharga. Kalau gitu, kita latihan ngomong saja. Misalnya contoh, Bapak ditanya begitu. Boleh bantu rangkai dari empat jawaban yang saya kasih di modul? Jadi di rangkai untuk latihan ngomong saja. Silahkan, Pak. Saya ber dilepatan tentang sesuatu, betülnya? Kesehatan. Jadi melalui setiap hari dengan happy Saya sudah tulis dulu ya Pak Ya Kaisi Happy Gembira Kuo 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 selamat menikmati 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 secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gambar selamat menikmati 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 Bapak, saya sudah membeli baju ini pulang, membeli dress ini pulang. Oke, silakan teman-teman ya. Kalau ada kosa kata yang belum dapat, akan saya bantu. Atau teman-teman boleh buka kamus, juga boleh ya. Oke, saya kasih sedikit waktu, teman-teman pikir-pikir dulu. Kalau yang nggak tunjuk tangan pun, saya berharap teman-teman coba di posisi masing-masing. Nah, kalau misalnya sudah coba, terus misalnya saya ragu-ragu ya, ini benar atau nggak ya. Nah, boleh ya, maksudnya kan tanya. Jadi, kita jadi belajar juga kan, nggak mesti harus misalnya tunjuk tangan dan sebagainya misalnya contoh ya. Jadi, tetap bisa ikutin proses latihannya. Oke, bolehkah ya, siapa ya. Gambar satu dan dua, sambil saya lihat ya. Yang tunjuk tangan ada yang baru. Oh,没有. Nah,好吧. Kita akan kembali ke atas. Kita putar dulu ya. Putar ke atas dulu ya. Oke, ada Ibu Lily. Ibu Lily, saya anjat ya, Ibu. Kita lihat yang gambar pertama, kira-kira kalimatnya pakai pak-nya seperti apa? Itu, sorry, langsung lagi pergi sebentar. Itu gambarnya tentang apa, Los? Oh, iya. Yang gambar pertama adalah misalnya siapa memberikan hadiah kepada siapa. Ibu bebas memilih subjek yang ditujukannya kepada siapa. Mau pakai nama juga nggak masalah ya. Yang penting format kalimat pak-nya. Oke, silakan Ibu. Wopaliu kei. Wopaliu menghadiahkannya dari Sungkei. Sungkei Mama. Oh, oke ya. Wopaliu. Sungkei Mama. Boleh kalimat ini benar ya. Li'u itu hadiah. Sung ini kata kerjanya menghadiahkan ya. Kita ada satu frase ya. Sungkei, belakangnya pasti orang. Nah, kalau misalnya menurut gambar sih mungkin Wopaliu sungkei. Misalnya ini kan kayak sama gitu ya, seumuran mungkin kita bilang Wopaliu sungkei Mei Mei. Juga boleh ya. Mei Mei, adik perempuan. Oke, Ibu boleh bantu saya baca sekali lagi kalimatnya. Wopaliu sungkei Mei Mei. Wopaliu sungkei Mei Mei. Wopaliu sungkei Mama. Boleh juga ya. Artinya saya memberikan hadiahnya kepada Mama. Mei Mei, adik perempuan ya. Boleh. Kalimatnya juga sudah bagus. Sudah benar formatnya. Sisi Ibu Lili. Sisi Ibu Lili. Sisi Ibu Lili. Hebat ya. Hebat ya. Oke, saya lanjut lagi untuk gambar kedua. Gambar kedua adalah yang tadi saya bilang. Wanita ini bilang bahwa saya sudah beli pulang gitu ya. Kalau kita transnya beli pulang ya. Beli pulang dress ini. Dress adalah Lian Yi Chun. Dress satu. Maksudnya dari atas ke bawah ya. Lian. Yi-nya Ibu. Chun adalah rok. Kalau Chunzi. Kita pernah belajar rok. Saya lupa. Chun itu adalah rok. Chunzi. Kalau ngomongnya Chunzi berarti cuma rok doang. Kalau ini kan artinya dress ya. Lian Yi Chun itu dress. Oke. 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 Hai, loussa. Loussa ho. Loussa ho. Lai jumpa ya. Ya boleh silakan silakan. Lai jumpa ya. Oke. Silakan ibu. Woh ba. Woh ba. Lian Yi. Lian Yi Chun. Ya. Lian Yi Chun. Lian Yi Chun. Lian Yi Chun. Lian Yi Chun. Woh ba. Lian Yi Chun. Mai. Mai回 le. Mai回 le. Lian Yi Chun. Mai回 le. Lian Yi. Kenapa tadi saya bilang pulang ya. Jadi bahasa Mandarin itu ada beli pulang gitu ya. Mai. Hui. Lai le. Mai回 le. Artinya saya udah beli pulang. Belinya terus dibawa pulang ya. Bahasa Mandarin itu ada begitu ya. Woh ba. Lian Yi Chun. Lian Yi Chun. Bagus. Saya suruh ibu beli dress ini. Tapi maksudnya beli untuk bawa pulang. Bawa pulangnya ke rumah ini. Mai chile. 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 Jadi tau ya. Lai sama chile. Maksudnya artinya apa gitu ya. Arah orang yang ngomong. Kalau ini kan di gambar ini si dressnya sama orangnya deket gitu. Maksudnya satu gitu ya. Makanya kita bilang mai hui lai. Tapi kalau saya yang ngomong. Tapi dress ini mau dibawa ke tempat lain. Maka saya akan bilang. Ibu. Ni kei. Ni kei. Kamu boleh. Pa Lian Yi Chun. Mai hui chile. Mai hui chile. Artinya bawa pulang ke sana gitu ya. Oke. Ini sudah bagus ibu. Formatnya sudah benar. Dari istrinya ke suaminya bisa ngomong juga dong. Ni kei. Ni kei pa. Ken nalai le. Nalai. Yang mana? Maksudnya. Maksudnya. Istrinya kan bilang sama suaminya ini. Saya sudah beli baju. Sekarang kasih saya uangnya. Apa? Gantiin. Gantiin ya. Oke oke. Nah kalau gitu. Saya undang ibu untuk pakai kalimat pa. Oke. Maksudnya. Inwe. Kasih duit dong ke saya gitu ya. Inwe. Ni kei pa. Cien. Nalai le. Benar gak? Bukan. Ini maksudnya si istrinya yang mau suruh suaminya kasih duit gitu ya. Iya. Oh oke. Berarti. Sebenarnya ini saya gak punya tempat. Dressnya saya hapus ya. Sama cus saya hapus. Biar bisa di dalam sini ya. Nah kalau simpel ya. Kan berarti si istri yang ngomong dong. Minta duit ke suaminya. Berarti ni. Ni. Kalau lebih sopan sih cini ya. Cini pa. Sama. Cini pa. Cien. Cien. Gai wo le. Gai wo. Goyong le. Gai wo. Gai wo. Ya karena belum dikasih ibu. Maksudnya ya. Ya karena belum dikasih. Jadi maksudnya yaudah istrinya beli derasnya pulang. Terus yaudah. Cini pa. Cien. Gai wo. Ini umum. Ya maksudnya uangnya untuk gantiin gimana lause. Maksudnya uangnya untuk gantiin dong gitu. Gantiin. Ini yang perlu diperluas ya. Kan cien sebenarnya umum. Makanya tadi saya bilang ini umum. Nah kalau misalnya ibu mau spesifik. Biar gak bingung ya. Saya tulis yang berarti dulu. Nah ni. Cini pa. Lian yi chun de chien. Gai wo. Ya jadi. Lian yi chun de chien. Gai wo. Kenapa saya gak langsung tulis yang bawah. Supaya. Tidak membingungkan ya. Kalimahnya cipannya banget gitu ya. Teman-teman kan punya satu. Ketakutan kalau kalimah udah panjang udah pusing gitu ya. Bukan gitu ya. Jadi basicnya ini. Ini kalau teman-teman cuman pas-pasan. Oh iya ya. Kosa katanya yaudah. Ngomong ini juga paham sih. Karena kan konteksnya lagi bilang ya. Bahwa beli dressnya pulang. Tapi kalau sudah ekspert. Teman-teman boleh kembangkan si chiennya. Ini maksudnya apa? Uang apa nih? Uang dress. Jadi chun de chien. Ya. Sertanya. Mungkin tidak pakai huan kei wo ya. Wiriani. Karena si suami gak pinjam duit. Soalnya. Konteksnya berbeda. Jadi. Cini pa. Yang ini chun de chien kei wo. Kasih saya dong duit. Maksudnya gantiin gitu ya. Oke. Sisi Ibu Ayrin. Kita dapat dua kalimat ya. Hempang. Hebat ya. Tapi formatnya sudah benar Ibu ya. Cini pa. Iya ya. Sisi. Buka C. Buka C. Lause tadi ada saya ada tanya Lause. Wata. Cuita. Temeng siang itu saya pengen sekali. Segera. Secepatnya bisa berbahasa Mandarin gitu. Lancar. Gimana itu omongnya. Oke. Kalau gitu. Saya pinjam tempat dulu ya. Ibu, coba rangkaikan kalimat ya, Bu. Ini saya nggak tulis ulang ya. Sudah diulang-ulang. Silahkan ibu tadi Segera Teman-teman buka catatan ya Apa sih tadi Apa ya Jauh Jauh Saya gak tau kita ada Kosa kata ini gak Jauh Bahasa Mandarin Menguasai apa ya Master Belajar dan bisa Belajar dan bisa Belajar apa ibu Belajar Bisa Bisa karena belajar dan kemampuan Hui Ya Bahasa Mandarin Han yu Yes Si 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 Ini sudah jadi kalimat yang bagus ya Teman-teman boleh pakai Zauh Zauh Atau Jin Khoai Ini sama Sinonim ya Secepat mungkin Sesegera mungkin Silahkan ibu boleh diulang kalimatnya Untuk latihan ngomong Saya Mereka Mereka Mencari Melayu Saya Mereka Hui Hanyi Jadi Menguasai ini Kenapa Tadi saya Apa ya Latihan Dengan kosa kata Supaya ibu ingat Belajar Hui Bisa Jadi ini Jadi satu kata Artinya Menguasai Menguasai Bahasa Menguasai sesuatu Yang kita belajar Oke Bagus ya Saya percaya bisa ya Yang penting memang Dibarengin dengan Action yang Sejauh Amin Amin tuh bahasa Koinnya apa Amin Teput si Wobud setau Ya Kalau yang ini Saya Kurang tahu ya Kan doa ya Aman Ya Aman Yang saya tahu ya Bagi yang teman-teman Nasrani Boleh bantu saya Bisa Bahasa Mandarin ya Setau saya Dikransitnya Aman Ya Aman Ya Ini 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 Sisi Ibu Irene Ya Buka Si Lohse Si Lohse 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 Oke Ya Zaijian Saya Mute Dulu Ya Ya Jadi teman-teman dapat Ya Tadi ada Dua kalimat Plus ini Satu Sudah Sudah Di Screenshot Saya boleh Balik ke Gambar Tadi Kita Lohse 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 Buczy Buczy Oke Oke Ini sudah Oke Saya ganti ya Teman-teman Balik ke Gambar Nah Gambar Tadi ini ya Tadi saya jelasin Yang Huan Karena Huan itu Ada orang pinjam Baru dibalikin Bukan Bukan kayak gini Rembes ya Bukan Rembes kita tinggal bilang Ke Boleh kita lanjut ya Gambar berikutnya Ini sudah di Screenshot Gambar berikutnya Gambar berikutnya Kita samain persepsi ya Biar kemana-mana Yang duduk ini Bilang sama mamanya Bahwa dia sudah selesai Baca buku Sudah selesai Baca bukunya Terus Yang gambar di bawah Ini sebenarnya ada Buah-buahan ya Ada buah-buahan Ini ada buah-buahan Terus Si orangnya Sudah menghabisin Buah-buahnya Nah Jadi dia ngomong apa Teman-teman ya Dia kasih tau ke Ini mungkin Papanya Atau siapa ya Bahwa dia sudah Habisin buah-buahannya Oke Silahkan Dua kalimat lagi ya Yang ikut dua sesi Dari Sabtu dan hari ini Harusnya sudah ngelotok ya Pakai pak Oke Saya lanjut Ada Ibu Rima Silahkan Ibu Selamat menikmati Ya, ini sudah oke banget ya. Nah, sama sebenarnya su kan buku. Teman-teman boleh kok kembangin ini gitu ya. Memang jadi kalimatnya lebih panjang. Sebenarnya itu. Jadi kalau ini sudah oke, nanti tinggal kembangin si objeknya. Misalnya, Boleh nggak? Boleh. Buku yang kemarin dibeli ya? Iya, betul. Ini kan perluasan dari si buku ya. Kita kasih tahu pembaca bahwa, Oh, bukunya, maksudnya karakteristiknya apa? Oh, kemarin baru beli ya. Buat, buku yang kemarin dibeli ya. Buat, buku yang kemarin dibeli ya. Udah baca, udah selesai baca? Boleh, tapi tu-nya berarti ibu Rima baca bukunya, keluarin suara. Kalau kan itu tidak keluar suara ya. Kan itu maksudnya baca yang, Ya, kita baca novel, baca buku, nggak keluarin suara. Nggak read a lot gitu ya. Jadi ini, Saya sudah habis membaca buku yang dibeli kemarin. Jadi, bedanya tu sama yang kan. Ini tu adalah baca dan keluar suara. Kalau kan ini tidak keluar suara. Tergantung, kalau memang bacanya keluar suara berarti tu. Oh, oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalimatnya sudah benar ya, sudah bagus. Saya lanjut dulu. Gambar yang di bawah. Oke, ibu Rinawati, saya ambil ya. Oke, ibu Rinawati, saya ambil ya. Hai, ibu Rinawati. Ini kan kalimat ya. Nah, kalau misalnya, ini kan dari ekspresinya gitu ya. Kita sedikit kembangin. Misalnya dia bilang, aduh kok habisin buah-buahannya gitu ya. Nah, kok, masih ingat nggak? Kok kita pakai apa? Kok kamu baru datang? Kok begini? Masih ingat? Nah, karena itu tambahan kata dan independen, makanya dia langsung di belakang si subjek ya. Ni jemuh. Ni jemuh. Oh ya. Ni jemuh bahwa wawakus. Mewu bahwa wawakus. 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 Kamu kok habisin si buah-buahannya ya. Misalnya. Ya. Ni jemuh bahwa wawakus. 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 Biasanya diakhiri dengan na. ni jemuh. Ni jemuh chtau lena. Kok kamu telat gitu ya. Ni jemuh chtau lena. Jemuh ini. Itu. Di sini bukan bagaimana melakukan sesuatu. Bukan. Tapi dia lebih ke semacam ya. Kok gini? Kok gitu ya. Kita pakai jemuh. Ya. Teman-teman boleh catat. Ini kepakai sehari-hari ya. Ni jemuh bahwa wawakus. Sui kuo. Chi wawan le na. Kok kamu habisin buah-buahannya saya. Gitu ya. Oke. Enak. Ibu. Oke. Terima kasih. Formatnya sudah benar. Terima kasih. Enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut lagi. Ada gambar berikutnya ya. Saya lihat. Gambar berikutnya ada. Eh sorry. Teman-teman mau screenshot. Sudah screenshot dong. Silahkan. Kalian mematikan perusahaan. Kalau sudah. Gambar berikutnya ya. Saya ikut. Yang berikutnya ini dia menutup pintu maksudnya ya. Pintu memang belum. Untuk atau membuka ya. Membuka sorry ya. Buka. Karena pintunya kebuka. Jadi dia bilang. Oh saya buka pintu gitu ya. Gimana belasangan darinya pakai pak. Saya buka pintu. Terus kalau ini. Check out. Berarti. Memasukkan si baju ini ke dalam keranjang belanjaan. Kayak teman-teman belanja online ya. Kosa katanya kalau bingung. Nanti saya bantu. Silahkan kita coba dulu ya. Dua gambar ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita ya. Oke. Ada yang mau coba. Ada yang tunjuk tangan. Ini ada siapa ya. Oke. Endang ya. Endang saya anjut. Objeknya adalah? Kaimen. Case. Objeknya. Pendanya apa? Pendanya. Pendanya adalah men pintu ya. Men. Ya. Kita buka, takai. Takai, takai. Ya, takai kita ada satu. Ya, wopamen takai le. Boleh ya. Wopamen takai le. Takai ini dia lengkapnya dari open ya. Takai. Wopamen takai artinya saya membutuhkan pintu. Tapi kalau misalnya kita cuma kayak kata perintah, ketok-ketok pintu terus selalu buka, yaudah. Kaymen. Nah, ini maksudnya. Taunya kalau saya kata ini ya. Buka. Open the door, buka pintu. Ini mungkin kita kayak ngomong ke orang, yaudah buka pintunya gitu ya. Gak pakai pa. Kalau pakai pa-nya formatnya tetap harus begini ya. Wopamen takai le. Saya buka pintu. Enak, enak. Bagus ya. Saya lanjut lagi. Berikutnya adalah ini ya. Yang saya bilang cek. Oke ya, taruh di keranjang belanjang. Ada ibu Winnie. Boleh saya ambil ya. Loh, si hao. Ni hao. Silahkan. Okay, sebentar ya. Boleh saya ambil ya. Lo yang akan kita Cube. Ba... Dress... Dan... Lian jury QU. Lian yi quen. Daro masuk. 說... Ini keranjangan belanjaan online itu kita bilang Kou, kou wu, kou wu itu artinya belanja ya Sebentar, saya tulisin yang hukus Fang Jin, kou wu lan li Li nya dalam lan artinya keranjang Kou wu itu belanja Beli barang namanya kou wu, kita ada satu istilah Lo si, panjang banget dan sangat formal Boleh gak saya bilangnya gini Wo i jing pa lian yichun fang jin Lan li, boleh aja sih Cuman lan li nya keranjang ini jadi keranjang apa gitu ya Keranjang belanja online kan atau keranjang yang biasa Oke ibu, boleh bantu saya baca Wo i jing pa lian yichun fang jin kou wu Kou wu lan li Kou wu lan li Kou wu lan li, jadi masukin ke dalam keranjang belanja Kayak teman-teman kalau belanja online kan masukin dulu ya Ke keranjang belanja baru di check out kayak gitu ya Nah baru kalau misalnya teman-teman mau kembangin ya Fang Jin, kou wu lan li Saya mau bayar Saya mau bayar Saya mau bayar Bayar Ini teman aja, saya mau bayar maksudnya ya Misalnya ibu kasih tau temannya ibu bahwa Oh saya udah taruh di kelanjang belanja Ini sekarang mau bayar nih Mau check out, mau bayar Boleh bantu saya baca sekali lagi Untuk menutup sesi kita hari ini, silahkan U changes Weil saya kayaknya Kate saat itu Saya mau bayar gelecek saya perlu berada Terima kasih Ooh Terima kasih Hari ini bukan terima kasih terima kasih sampai sini dulu nanti minggu depan nanti minggu depan ingatkan saya sampai gambar berapa karena belum selesai terima kasih terima kasih terima kasih kita sampai ketemu minggu depan terima kasih terima kasih